Intisari Buletin Anasihah edisi 94 Kecerdasan mu'min dalam menyikapi tahun baru Di antara bentuk ketidakpandaian dalam menyikapi pergantian tahun ini adalah dengan merayakannya Sebagaimana orang-orang di luar Islam merayakannya Mengadakan acara-acara yang jelas-jelas menghambur-hamburkan harta Dan bahkan banyak keburukan yang dilakukan oleh sebagian pemuda atau pemudi Di momen pergantian tahun Seperti na'uzubillah Pesta minuman keras Berzina Dan sebagainya Maka banyak ulama yang melarang seorang muslim turut serta merayakan pergantian tahun Sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang di zaman ini Hal ini dengan beberapa alasan Yang pertama Perayaan tersebut termasuk di antara bentuk kesiasiaan Allah Azza wa Jalla melarang hambanya untuk berbuat sia-sia Sebagaimana dalam firmannya Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu Serta apabila mereka berpapasan dengan orang-orang yang berbuat sia-sia Mereka berlalu dengan menjaga kehormatannya Quran Surat Al-Furqa'an ayat 72 Kedua Nabi Muhammad SAW mengajarkan perayaan yang lebih baik daripada tahun baru Ketika tiba di kota Madinah Rasulullah SAW mendapati penduduk Madinah bersuka cita dengan dua hari tertentu Rasulullah SAW pun bertanya tentang hari apa itu Maka sahabat-sahabatnya mengatakan Dulu di masa jahiliyah Kami terbiasa bersuka cita di hari-hari tersebut ya Rasulullah Maka Rasulullah SAW pun menimpali Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menggantikan bagi kalian Hari yang lebih baik dari keduanya Dimana kalian bersuka cita Yaitu Idul Adda dan Idul Fitri Hadis Riwayat Abu Daud Yang ketiga Larangan menyerupai perayaan orang-orang kafir Diantara hal yang harus dihindari oleh seorang muslim adalah menyerupai perbuatan orang kafir Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa yang menyerupai suatu kaum Maka ia merupakan bagian dari kaum tersebut Hadis Riwayat Abu Daud Empat Lantas apa yang harus dilakukan seorang muslim di pergantian tahun Yang pertama Merenungi bagaimana keimanannya setahun kebelakang Kemudian memohon taufik kepada Allah agar dimudahkan mengisi hari-hari berikutnya Dengan kebaikan Kemudian Tidak ada doa yang secara khusus diperuntukkan untuk dibaca di akhir maupun di awal tahun Dan yang terakhir Memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla Karena tidak ada yang lebih baik dari tekad seorang hamba Tentang hari esoknya Melainkan ketika ia bertekad untuk menjadi muslim yang lebih baik lagi Yuk dukung dakwah Surabaya mengaji Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dawa Terima kasih telah menonton!